Hai guys, apa kabar anda semua? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Karena datanya menunjukkan bahwa semakin hari jurang pemisah antara si miskin dan si kaya di negeri ini semakin tinggi. Akan tetapi masalah kemiskinan dan masalah kesenjangan tersebut tidak akan bisa diatasi dengan iri dengki. Oleh karenanya pada pagi ancerah ini, coba kita sharing tentang 9 tips untuk menghilangkan iri dengki. Yang pertama adalah sadari bahwa iri dengki itu tidak ada gunanya. Lalu yang kedua, sadari bahwa iri dengki itu adalah sikap yang memalukan. Yang ketiga, sadari bahwa iri dengki itu hanyalah menunjukkan ketidakmampuan kita berkompetisi dan bersaing. Yang keempat, sadari bahwa iri dengki itu adalah penyakit hati. Lalu yang kelima, sadari bahwa iri dengki itu hanya menyiksa diri sendiri. Sedangkan yang keenam, sadari bahwa jalan sukses tiap orang itu berbeda. Sehingga tidak ada gunanya iri dengki apalagi menghalangi jalan orang lain. Lalu yang ketujuh, sadari bahwa iri dengki itu hanya akan mengakibatkan kita dijauhi oleh orang. Lalu yang kedelapan adalah syukuri apa yang ada pada diri kita. Karena dengan bersyukur tersebut, Allah akan memberi lebih banyak lagi rahmatnya kepada kita. Lalu yang terakhir, yang kesembilan adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Demikian sering kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam Inspirasi. Terima kasih telah menonton!